Intro Peringatan buat Man City, jual sterling, jual banyak gol Manchester City diwanti-wanti soal menjual rahim sterling ke Chelsea City dikhawatirkan akan sangat kehilangan gol-gol dari sterling Sterling kabarnya masuk ke radar Chelsea yang akan memulai era baru di bawah kepemilikan ajar Winger berusia 27 tahun itu jadi prioritas Thomas Toshel di bursa transfer musim panas ini The Blues siap menyodorkan 50 juta pound untuk mendapatkan sterling Sementara City kabarnya juga tidak keberatan untuk melepas pemain Inggris itu karena sudah punya Erling Haaland dan Julian Alvarez Legenda Arsenal yang kini jadi pundit, Paul Merson menilai rahim sterling akan jadi rekrutan bagus buat Chelsea Namun dia juga khawatir City akan kehilangan banyak gol jika melepas sterling Saya kira sterling akan jadi rekrutan hebat Saya bakal khawatir soal menjual sterling karena Anda menjual banyak gol Orang-orang selalu bilang ke saya, dia selalu di tiang jauh cuma bikin gol tap in Dia tidak menyingkirkan siapapun untuk mencetak gol-gol itu Ada seni dari apa yang dia lakukan dan dia akan sangat diridukan di Man City musim depan kalau dia pergi Saya kira jika Chelsea mengejar dan mendapatkannya, itu akan jadi rekrutan terbesar Khususnya ketika Anda dapat pemain internasional dengan kualitas top yang ada di salah satu tim papan atas di dunia Jual Nathan Ake bisa jadi bisnis hebat sekaligus senjata makantuan Nathan Ake telah berjuang untuk waktu permainan sejak kepindahannya senilai 40,8 juta pun sterling dari AFC Burnout pada tahun 2020 Dengan kemungkinan back pindah meningkat dalam beberapa pekan terakhir Pemain internasional Belanda ini telah menemukan dirinya di belakang John Stones Ruben Dias dan Aymeric Laporte dalam urutan kekuasaan bersama dengan beberapa masalah cedera Yang menyebabkan dia tidak memiliki efek yang diinginkan Pep Guardiola Chelsea menjadi salah satu tim yang dikabarkan tertarik dengan Ake Sesuatu yang mengejutkan mantan keeper Inggris Paul Robinson Ini akan menjadi bisnis yang hebat jika Man City mendapatkan kembali uang yang mereka bayarkan untuknya Mereka melihat sesuatu dalam dirinya tetapi saya pikir mereka membayar terlalu banyak Saya akan terkejut jika City menjual ke Chelsea, salah satu rival mereka Chelsea akan berusaha untuk memenangkan Liga Primer musim depan Jika Anda mencari pemain kelas atas, Anda tidak akan menjual Mereka jelas tidak melihat penjualan Chelsea sebagai ancaman Itu mengatakan banyak tentang apa yang mereka pikirkan tentang pemain Ake melakukannya dengan baik ketika dia bermain tahun lalu Tetapi dia adalah pemain yang sedikit berperan Dia tidak akan bermain secara reguler sebagai back tengah Saya terkejut ketika City mengontraknya dan saya akan terkejut jika Chelsea mengontraknya Premier League 2022-2023 balapan dua kuda City-Liverpool lagi Liga Primer 2022-2021 diprediksi masih akan didominasi persaingan antara Manchester City dan Liverpool Main City dan Liverpool mendominasi perebutan gelara juara Liga Primer dalam beberapa musim terakhir Kedua tim selalu finish di dua posisi teratas kelas semen setidaknya tiga kali dalam empat musim terakhir Musim lalu, persaingan antara City dan Liverpool berjalan sampai pekan terakhir The Citizens akhirnya keluar sebagai juara dengan keunggulan satu poin atas Liverpool Mantan pemain Liverpool, Danny Murphy menilai Liga Primer musim depan masih akan didominasi persaingan antara X-Clubnya itu dan Manchester City Saya kira akan sedikit deja vu, kita akan melihat mereka bersaing ketat Menurut saya kita akan melihat lebih banyak sepak bola yang luar biasa Lebih menyerang, kreatif yang ingin kita lihat dari dua tim ini Orang-orang akan otomatis berasumsi bahwa City sekarang lebih baik karena Haaland Menurut saya, dia memang memberikan mereka daya ledak dan opsi lebih Tapi juga mengubah dinamika permainan mereka dan bagaimana mereka biasanya bermain Liverpool mungkin akan butuh sedikit lebih banyak waktu untuk menemukan cara bermain yang cocok untuk Lunes Karena dia masih muda dan dia beradaptasi ke Liga baru dan tidak punya rekor gol seperti Haaland Jadi akan ada tanda tanya untuknya Erling Haaland dan Franky Diong berebut bekas rumah oleh Gunnar Selajar Striker baru Manchester City, Erling Haaland tertarik menyewa bekas rumah mantan pelatih Manchester United oleh Gunnar Selajar Haaland dan Selajar pernah memiliki kedekatan ketika di Molde sehingga punya ruang mencapai kesepakatan Tetapi Haaland mendapatkan persaingan dari Franky Diong yang dikabarkan juga ingin menyewa rumahnya Pemain internasional Belanda itu kian dekat merapat ke Old Trafford dalam beberapa hari mendatang dari Barcelona Demir melaporkan dikutup dari Tribal Football, mereka berdua tertarik tinggal di bekas rumah Selajar yang bernilai 3,5 juta pensterling Haaland mengira sudah selangkah lagi lebih dulu setelah kepindahannya diumumkan pada awal musim panas Namun sekarang laporan menunjukkan bahwa tim Diong juga telah menghubungi Selajar saat kliennya mempertimbangkan pindah ke Manchester United bergabung dengan Eric Ten Hag MBU menjadikan Diong sebagai target prioritas untuk didatangkan pada musim panas ini meskipun belum ada kata sepakat Dan meskipun itu bisa saja sebuah cara Barcelona agar terjadi tawar-menawar harga sesuai yang diinginkan Adapun, kedatangan Haaland ke tim Pep Guardiola akan membuat lini serang mereka semakin menakutkan Pasalnya Haaland, salah satu striker tertajam di Eropa saat ini bersama Kylian Bape dan Robert Lundeski Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!